Lagi-lagi, kabar mengenai Nikita Mirzani yang sering terlibat konflik dengan berbagai pihak tidak henti-hentinya menghinggapi kisah hidupnya. Ya, untuk konflik kali ini, publik pun dihebohkan Nikita Mirzani yang berseteru besar dengan Antonio Dedola yang tidak lain adalah suami bulenya asal Jerman yang telah ia nikahi pada Januari 2023 lalu. Mengingat kabar pernikahan sirinya dengan Antonio begitu menghebohkan publik, lantaran baru diekspos saat terjadinya konflik lantas seperti apa Nikita Mirzani yang menangis terseduh-seduh lantaran mengaku Antonio mencuri barang-barang mewah di rumahnya dan tidak memberikan nafkah yang layak sejak menikah. Tak tinggal diam, Antonio pun menepis tuduhan Nikita bahkan membongkar fakta-fakta mengejutkan soal Nikita yang menurutnya dinilai pembohong dan telah melakukan KDRT seperti melempar gelas hingga setrika. Selain publik, tentu sahabat dan kerabat Nikita pun juga terkejut atas apa yang menimpa pada dirinya dengan Antonio Dedola. Lantas, seperti apa kerabat Nikita Mirzani yang melihat sosok Antonio Dedola sebagai sosok yang baik terhadap Nikita dan juga anak-anaknya. Lalu, seperti apakah harapan kerabat Nikita Mirzani yang berharap agar masalah rumah tangga Nikita dengan Antonio dapat diselesaikan secara baik-baik. Dan bagaimana pula ulama menyikapi aksi Antonio Dedola yang menceraikan Nikita Mirzani hanya lewat pesan singkat serta hukum mengenai istri yang melakukan KDRT kepada sang suami. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Dan hal yang mengejutkan yang terjadi pada artis penuh kontroversi, Nikita Mirzani. Bagaimana tidak, di tengah perseteruannya dengan Dito Mahendra yang seolah belum tuntas, lagi-lagi, Nikita Mirzani berseteru dengan seseorang yang tak lain adalah pria bule asal Jerman yang selama ini dekat dengan dirinya dan anak-anaknya, yaitu Antonio Dedola. Dan hal yang mengejutkan di tengah perseteruannya ini, Nikita Mirzani pun mengabarkan bahwa dirinya ternyata sudah menikah secara agama atau siri dengan Antonio sejak Januari 2023 lalu. Usai bebas dari bui atas kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Dito Mahendra. Meski mengabarkan bahwa dirinya telah menikah dengan Antonio. Tapi sayangnya, kabar Nikita Mirzani yang telah ditalak cerai oleh Antonio pun kini menjadi sorotan tajam warganet. Lantaran dari unggahan di media sosial, secara terang-terangan Antonio pun telah menggugat cerai Nikita lewat WhatsApp, lantaran konflik rumah tangga yang tidak berujung. Adanya perceraian ini, maka Nikita sudah bercerai sebanyak 4 kali dengan durasi pernikahan tidak lama. Pernikahan pertama sempat dikaruniai seorang anak perempuan Laura Meizani Naseru Asri. Dan dari pernikahan kedua dengan Sajjad Ukra, sementara yang ketiga adalah dengan Dipo Latif, dirinya pun dikaruniai anak laki-laki bernama Askarakila Mawardi. Nama saya Antonio Didola dan saya mencerahkan Anda sekarang. Ini artinya kita tak lagi nikah. Dan Anda bebas dan bisa memulai hidup baru untuk kehidupan Anda selanjutnya. Saya berharap Anda mendapatkan terbaik dan menemukan kebahagiaan. Tulis Tony kepada Nikita Mirzani. Menariknya, Nikita Mirzani justru menangis terseduh-seduh di media sosialnya tentang mantan suaminya itu yang menurutnya telah mencuri barang-barang mewah di rumahnya. Hingga ia pun kabur ke Jerman ke kampung halamannya. Yang bisa menghilangkan akunnya Tony, saya kasih 150 juta cash. Cash ya. Yang dia omongin semua itu bohong. Saya tidak pernah menyuruh dia untuk memakai barang-barang adik saya. Dan dia ambil barang-barang adik saya yang inginnya branded semua. Lihat. Ini branded. Untung ini enggak dia bawa. Ini lumayan mahal. Ini ya. Sama semua ini enggak dia bawa. Dia bawa. Dia bawa itu yang bintang-bintang. Jacket yang bintang-bintang dia pernah pakai juga waktu itu pas nemenin saya off-air. Ya. Terus. Dia bawa blueberry. Enggak semua yang terjadi di kehidupan kita perlu aku tanggapi atau aku komentari. Biarkan kali ini dia menyelesaikan masalahnya sendiri karena ini urusan rumah tangga. Untuk media tidak ada komentar dari aku. Apalagi untuk kalian netizen. Doakan saja yang terbaik. Biarkan dia menyelesaikan sendiri masalah rumah tangga. Terima kasih. Menariknya di tengah persetuan itu pun baik Nikita dan Tony saling memberikan pembelaan. Di mana Nikita mengaku jika Antonio tidak bertanggung jawab dan tak pernah memberinya nafkah setimpal selama menikah. Sementara Antonio menangkis semua tudingan Nikita dengan membeberkan bukti jika dirinya juga memberikan uang kepada ibu tiga anak itu. Ini bukti banyak kalau dia mau ngeluarin bukti. Gue juga punya bukti banyak. Selama gue di penjara. Gue kasih gak ATM gue ke dia. Iya lah. Gue pegangnya pada apa kan nih, mah? Gue kasih ATM gue ke dia. Dompetnya dia juga dipegang sama dia. Sedompet-dompet gue gue kasih ke dia. Gue gak pernah nangis di live. Gue gak ada salah dia pergi dia ambil barang gue. Gue cuman minta tas gue sama kembalikan itu. Jaket adik gue dan bracelet. Gue memang bilang di dalam bus di Jogja. Gue bilang. Karena gue pake gelang banyak saat itu. Gue pake gelang Cartier. Gue pake gelang Hermes. Gue pake gelang dari Kamel. Yang Cartier juga yang warna hitam yang tadi dia tunjukin. Gue bilang, baby, you can't use this. Because gue terlalu banyak nih gelangnya. Bukan berarti gue kasih dia. Waktu gue di penjara, anak gue mau nonton Ronaldo. Kalau emang dia sayang sama anak gue. Kenapa dia minta uangnya sama gue? Gilbert semua yang ngurus tuh. Gilbert semua yang ngurus. Gue habis berapa ratus juta. Gue tahu itu untuk anak gue. Tapi kenapa kita gak 50-50? Namun, semua hal yang ditudukan Nikita Mirzani akhirnya ditepis oleh Antonio Dedola. Menurutnya, hal tersebut tidak mungkin dia lakukan jika menjadi seorang pencuri di rumah Nikita. Saya tidak akan pernah mencuri dari siapapun. Saya adalah seorang tugas polisi Jerman selama bertahun-tahun. Dan dalam memperjuangkan keadilan sepanjang hidup saya. Mengapa saya melakukan hal tersebut? Tulis Tony dalam unggahannya di media sosial. Antonio Dedola bahkan membongkar dugaan Nikita Mirzani melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada dirinya. Apakah dia juga memberitahu kalian bahwa dia memungkul ikut hari itu dengan tinju, tendangan, melemah rendah kepala dan tubuh dan bagaimana dia mengelakankanmu. Tulis Antonio. Tak hanya itu, bule asal Jerman itu pun membongkar sebuah fakta mengejutkan yang menurutnya adalah mengenai kebohongan-kebohongan yang dibuat Nikita Mirzani. Salah satunya menurut Antonio Dedola, kebohongan mengenai Nikita Mirzani yang mengabarkan kepada dirinya jika Nikita mengalami kecelakaan tidak lama setelah ditalak cerai. Meski begitu, Antonio Dedola pun akhirnya mengetahui jika kabar kecelakaan tersebut adalah bualan belakang. Kemarin temannya Ma'il kirim pesan takru kalau dia kecelakaan palsu. Tulis Tony. Atas adanya dugaan KDRT yang dilakukan Nikita Mirzani hingga kebohongan mengenai adanya kecelakaan, hal itulah yang menjadi alasan Antonio mengaku sudah menceraikan Nikita Mirzani lewat pesan singkat. Ya, melihat Nikita Mirzani yang ringan tangan melakukan KDRT, Antonio pun memilih minggat dan pulang ke Jerman dibanding menyelesaikan masalah dengan istrinya tersebut. Meski begitu, Nikita Mirzani pun akhirnya mengakui bahwa dirinya telah melakukan KDRT terhadap Antonio seperti menampar, melempar gelas, dan serikaan yang membuat adanya lebam-lebam di lengan Antonio. Namun, dari KDRT yang dilakukannya itu, menurut Nikita ada alasan dibalik dirinya melakukan hal tidak pantas kepada Antonio yang saat itu masih suaminya dan begitu sayang kepada Nikita dan anak-anaknya. Saya pun ngomong sama Kak Fitri, saya ngomong sama Kojan. Kak, aku tampar Tony, aku lempar dia pakai gelas dan gelasnya itu segede gini nih. Gelas kecil yang buat teh, mana? Yang kecil banget. Gelasnya itu sekecil ini, sekecil ini, dan itu pun gak akan berasa kalau kena dan itu pun tidak kena ke muka dia. Kalau disininya dia ada lebam, itu karena kena setrikaan saat dia mau ngambil barang-barangnya, saya lempar ke setrikaan dan itu kena dan itu tidak sengaja dan saya langsung minta maaf. Ya, gue gak jahat. Gue gak jahat. Kalau gue jahat, gue gak akan kasih ATM gue ke dia. Gue gak jahat. Kenapa gue mau, kenapa gue gampar dia? Karena dia melukai hati gue dengan perkataannya. Ribut Nikita Elbin tampar gelas karena sakit hati dengan perkataan. Gue gak rela. Suaminya. Gue gak rela. Gue pun gak apa-apa kalau lu gak punya uang asa, lu bener-bener tidak menyakiti hati gue dengan perkataan lu. Jangan. Gue udah di-abuse sama dua laki-laki. Mantan laki gue, gue udah di-abuse dan gue udah bilang sama Tony, gue di-abuse. Jangan di-abuse lagi. Jangan di-abuse lagi. Dia katain gue, makanya gue tampar dia untuk supaya dia diam. Memang gue lempar gelas ke dia, tapi itu juga gak kena. Waktu ada setrikaan, ya setrikaan, gue tuh ngambil talinya. Gue cuma mau lemparin, ternyata kena dia. Gue udah di-abuse sama-sama. They are good, but they feel very sad about that their mom is not coming back home. So they are asking all the time for Ami. And I'm saying that she is working because they are still young kids. Lantas seperti apa kerabat Nikita Mirzani yang melihat sosok Antonio Dedola adalah sosok yang baik hingga berharap agar masalah rumah tangga Nikita dengan Antonio Dedola dapat diselesaikan secara baik-baik. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saling ungkap borok satu sama lain, tampaknya kali ini Nikita Mirzani tak ingin bersih keras untuk melawan Tony. Seperti saat ia berseterut dengan beberapa orang sebelumnya. Entah lantaran kebohokannya telah dibongkar Antonio dan keboborokannya itu diumbar ke publik, Nikita pun terlihat memohon-mohon kepada Antonio agar menghapus Instagram story yang diunggah Tony. Sembari membeberkan bukti chat yang memperlihatkan Nikita yang memohon agar menghapus postingannya, Tony pun secara tegas mengatakan bahwa dirinya menolak untuk menghapus story-nya. Sebelum tertawa bersama teman-temannya tentang saya dan keluarga saya dan sekarang memohon-mohon saya untuk menghapus sebenarnya, saya tidak akan melakukan itu. Tegas Tony Atas mencuatnya kabar perseluruhan Nikita dengan Antonio, lantas seperti apa kerabat Nikita yang terkejut dan tidak menyangka lantaran selama ini Antonio dinilai sebagai sosok yang baik bagi Nikita dengan anak-anaknya. Memang persoalan antara Miki dengan Antoni ini memang cukup membuat saya dan Kak Fitri juga kaget juga gitu ya. Karena selama mereka pacaran sampai mereka rumah tangga melakukan pernikahan itu sama sekali tidak ada kendala, tidak ada gejala, tidak ada masalah. Cukup baik sekali sikap maupun karakter yang ditunjukkan oleh seorang Antoni cukup baik dari awal mula. Apa yang terjadi hari ini antara mereka ini yang pasti saya secara pribadi dan Kak Fitri tidak tahu secara utuh apa yang menjadi penyebab mereka ini sampai berkelahi, sampai berantem begitu hebohnya, begitu besarnya. sampai Antoni Konon katanya pergi meninggalkan Indonesia pulang ke kampung halaman. ya, perceraian memang dibenci oleh siapa saja. Namun, apa dikata jika perceraian sudah menjadi takdir seseorang? Dimana meski solusi dan komunikasi telah dilakukan, namun lantaran tak ada lagi titik temu yang baik, perceraian pun menjadi keputusan seseorang untuk menyedahi sebuah pernikahan yang sakral. mengenai perceraian Nikita dengan Antonio, Puji Anto Aji kerabat Nikita pun berharap agar keduanya bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik dan meminta Antonio untuk pulang ke Indonesia. Apapun yang terjadi itu adalah sebuah pilihan yang diambil oleh Antoni ya dengan Niki. Kendati pun kita bisa melihat bersama bahwa Niki cukup sedih ya, cukup sedih dengan kejadian ini. Artinya itu adalah sebuah sikap ataupun sebuah pertanda bahwa Niki begitu sayangnya, begitu sayangnya sama seorang Antoni. Dan Antoni juga di satu di satu sisi juga sudah menunjukkan rasa sikap sayangnya terhadap Niki dan keluarga khususnya kepada anak-anak sambungnya luar biasa Masya Allah. Ya pada intinya adalah Niki berharap Antoni bisa kembali ke Indonesia Indonesia datang ke Niki diserahkan baik-baik selesaikan baik-baik di di apa di diurai permasalahannya masalah-masalahnya apa. Artinya kalau Niki juga salah Niki juga akan lebih bijak tidak akan lebih bijaksana untuk menerima mungkin kesalahannya kalau memang betul salah. Karena bagaimanapun sudah ada keterkaitan antara Antoni dengan anak-anaknya Niki. Anak-anaknya Niki begitu sayang sama Antoni dan Antoni juga begitu sayang sama anak-anaknya Niki. Ya kita doakan bersamalah. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini di dalam rumah tangga mereka bisa kembali seperti seriakala. Bisa harmonis kembali. Kita doakan bersama-sama. Itu mungkin. Lantas seperti apa ulama menyikapi aksi Antonio Dedola yang menceraikan Niki Tamirzani hanya melalui pesan singkat saja. Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel Youtube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tanya tiga kali sehari mulai dari Senin sampai Sabtu jangan lupa like share dan subscribe. Lantas seperti apakah ulama menyikapi aksi Antonio Dedola yang menceraikan Nikita Mirzani hanya melalui pesan singkat. Dan bagaimana pula hukumnya jika istri diduga melakukan KDRT kepada sang suami. Bagaimana hukum yang menceraikan istri melalui pesan WhatsApp? memang Islam memiliki prinsip Yashiru Walatu Ashiru Mudahkan urusan orang jangan kita bikin sulit tapi ingat jangan segala sesuatu kita permudah apalagi masalah pernikahan sesuatu sangat sakral suci ini dimulai dengan membaca basmalah dengan nama Allah kita ijab kabul disaksikan dua keluarga besar gak bisa seenak saja kita mencerkan istri karena pertengkaran hanya melalui pesan WhatsApp tidak semudah itu bagaimana kalau istri kasar kepada suami jadi KDRT ini bukan hanya suami pada istri zaman sekarang terlepas dari emasipasi bahkan banyak suami korban KDRT istri apa boleh mengungkit-ungkit pemberian baik pemberian istri pada suami suami pada istri ini selalu kekanak-kanakan jadi harta yang kita kumpulkan dalam rumah tangga itu itu semuanya adalah harta bersama melebur membaur demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel pastinya jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi Terima kasih Terima kasih telah menonton!